Intro Gugat cerai Dewi Persik Angga Wijaya diam-diam datangi sang pedangdut saat syuting Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Angga Wijaya diam-diam mendatangi Dewi Persik saat sang pedangdut menjadi bintang tamu dalam salah satu acara TV Setelah melayangkan Gugatan cerai Kedatangan Angga sontak saja membuat Dewi langsung menangis Dalam acara yang dipandu Ruben Onsu dan Ivan Gunawan itu Dewi menceritakan rumah tangganya dengan Angga yang tengah di ujung tanduk Dewi secara belak-belakan meminta doa kepada dua sahabatnya itu Doakan yang terbaik dalam sebuah hubungan rumah tangga kesetiaan itu nomor satu Mungkin ini perjalanan hidup saya yang harus saya lewati Kata Dewi dikutip dari salah satu tayangan Youtube Saat sedang menceritakan masalah rumah tangganya Dewi pun kaget mengetahui Angga tiba-tiba berdiri di belakangnya Angga kemudian duduk di samping sang istri yang sedang menangis dan merangkulnya Sementara itu Ruben menjelaskan sengaja mengundang Angga ke acara yang dipandunya Agar dia dan Dewi bisa membahas soal rumah tangganya Terlebih keduanya dikabarkan sudah tidak tinggal serumah Seperti diketahui Angga Wijaya melayangkan gugetan cerai pada Dewi Persi Kepengadilan Agama Jakarta Selatan sejak Senin 20 Juni 2022 Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sandi Arifin selaku kuasa hukum Dewi Saya langsung menghubungi Angga Angga menyampaikan betul sudah mengajukan gugetan cerai per 20 Juni ujar Sandi Adapun gugetan cerai Angga Wijaya terdaftar dengan pemohon bernama Angga Wijaya bin Dahya Effendi dan termohon Dewi Muria Agung binti Haji Muhammad Adil Gugatan itu telah diterima dengan nomor 2442 PDTG 2022 PAJS Sidang cerai perdana Dewi Persik dan Angga Wijaya pun dijadwalkan pada 4 Juli 2022 Bak sudah jatuh tertimpa tangga Dewi Persik merana kena tipu 500 juta rupiah Dewi Persik baru-baru ini mengaku bahwa dirinya ditipu oleh event organizer atau IO hingga ratusan juta rupiah Hal tersebut terungkap saat Dewi Persik curhat soal konser tunggalnya Yang sukses ternyata memakan waktu 2 tahun Persiapannya itu 2 tahun 2 tahun itu ditipu ratusan juta orangnya hilang Habis itu seharusnya kantor konsernya di Casablanca kata Dewi Persik Konser soal Dewi Persik itu sempat tertunda karena ditipu IO setelah ia mengalami kerugian Senilai 500 juta rupiah Hal tersebut disebabkan penanggung jawab IO konsernya saat itu kabur dan menghilang membawa sejumlah uang miliknya Jadi kita udah kehilangan uang kan kita untuk sewakan 500 juta untuk gedungnya aja Uangnya udah habis IO nya juga kita juga kasih duit ketika itu untuk beberapa artis Tapi kan IO nya kabur ucapnya Meski begitu Dewi Persik memilih untuk legowo dan mengaku sudah mengikhlaskan kejadian uangnya yang digondol event organizer Enggak papa saya sudah ikhlas ambil aja sudah uangnya Anggap aja itu sedekah ujarnya Diketahui Dewi Persik baru saja menggelar konser 18 tahun berkarya yang bertajuk This Is The Real Me Pada 28 November 2021 lalu Konser tersebut menandai kiprahnya di panggung musik tanah air dan dipersembahkan khusus untuk orang-orang yang sudah memberikan banyak cinta untuknya Aku habis menyelesaikan konser 18 tahun berkarya untuk mengapresiasi diri aku sendiri Alhamdulillah merasa bersyukur kepada Allah terutama kepada developers Karena masih sayang akhirnya saya semangat untuk berkarya tuturnya Dalam konser tunggalnya itu Dewi Persik membawakan konsep yang unik dan spektakuler Mulai dari menyanyi, menari hingga memainkan berbagai alat musik termasuk perkusi Kita mempertontonkan banyak dari budaya sendiri yaitu Jaipong khas Indonesia Dan juga ada tarian R&B, ada pole dance, ada main musik terus kemudian aku main percussion Jadi semua kita sajikan Katanya seperti dikutip pikiranrakyat.com dari Youtube Indosiar Selain itu Dewi Persik mengaku bersyukur karena cita-citanya menggelar konser 18 tahun berkarya telah terlaksana Alhamdulillah aku dipertemukan teman-teman yang bisa mewujudkan mimpi saya Yaitu 18 tahun berkarya, bukan saya yang hebat tapi tim yang hebat Yang bisa mewujudkan cita-cita saya Tutur Dewi Persik Digugat cerai Angga Wijaya Dewi Persik ini sebuah ujian Rumah tangga Dewi Persik dengan suaminya Angga Wijaya Tengah berada di ujung handuk Angga Wijaya mengajukan telak cerai kepada Dewi Persik di pengadilan agama Jakarta Selatan Dewi Persik mencoba ikhlas karena hal ini sebuah ujian bagi dirinya Yang pentingkan sebagai manusia kotratnya akan diuji Beramal juga diuji benar atau salah? Aku menerima aja karena pastikan yang terbaik dari Tuhan Kata Dewi Persik saat ditemui di kawasan Antasari Jakarta Selatan Dewi Persik mengaku telah menjalankan peran istri sebaik mungkin Lantas ketika mendapatkan talak cerai dari Angga Wijaya Ia mencoba ikhlas Maksudnya kini aku selama ini sudah melaksanakan tugas aku sebagai istri Ungkap Dewi Persik Aku selama ini sudah melaksanakan tugas aku sebagai seorang istri Aku tidak keluar dari koridor syariah agama aku Jadi jika aku digugat cerai ya aku menerima sambungnya Karena permasalahan tersebut Dewi Persik dan Angga Wijaya kini tak berkomunikasi Mereka berpisah dan tak tinggal satu atap Sebulanan kayaknya tidak sih gak ada komunikasi Aku sudah lupa apa aku harus jawab tutupnya Sekedar informasi Dewi Persik digugat atas nama Aang Angga Wijaya bin Yahya Effendi Telah terdaftar pada 20 Juni 2022 Gugatan itu telah diterima dengan nomor 2442 PDTG 2022 PAJS Diketahui pasangan Dewi Persik dan Angga Wijaya secara resmi Menikah pada 10 September 2017 Selama berumah tangga keduanya belum dikaruniai seorang anak Selama berumah tangga keduanya